masukkan semua ke dalam kantongan ada kurma, letulumba terus dibawa pulang hai assalamualaikum merhaba bestia online ketemu lagi dengan kita berdua keluarga sisgin disini sebelumnya gimana kabar kalian bestia semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia puasa kalian lancar ya hari ini bestia ada buka puasa lagi yang kedua kali sama juga seperti yang sebelumnya yang mengadakan itu dari salah satu partai di turki biasa kalau sudah mau pemilihan umum ya kan biar supaya menarik minat warga untuk menjaga kerahasian partai mana yang mengadakan buk beri ini bestia aku gak mau kasih tau ya mohon maaf tapi nanti pasti kalian lihatlah di video aku partai mana soalnya umbul-umbulnya tuh banyak banget seperti biasa besti kalau mau nyebrang ke sebelah kita lewat dari jalan bawah tanah bisa juga sih lewat dari sini tapi nyebrang lagi ke atas nah kalau lewat dari bawah tanah ini nanti kita langsung berada di sebrangnya gak capek-capek lagi ya karena nengok mobil kanan-kiri ini dia disini tuh ada CCTV-nya jadi aman ya kalau jalan malam-malam sendirian nah ini dia udah sampai di sebrang tadi kita di sebelah sana itu besti bukitnya yang sering aku lihat juga dari jendela itu nampak disini besti kalau musim dingin terus mau memasuki musim semi cuacanya masih dingin terus juga masih mendung seperti sekarang tapi gak hujan macam lagu Niki Ardila mendung tak berarti hujan sekedar internusul untuk menghibur kalian besti online yang mau muntah silahkan ayo kita lihat besti ada menu apa aja hari ini menu turki dan takjil apa aja di khas ramadhan kali ini sama gak sama hari sebelumnya kalau kalian mau tahu jangan lupa subscribe like share and comment ini kita udah dekat udah mau nyampe nih di depan gedungnya jadi kalau ada cara apa-apa itu gedungnya disini ya besti kebanyakan nah ini udah banyak juga mobil warga tengok nih ya pada parkir disini lihat besti gak begitu rame kemarin di hari pertama rame banget ini sekarang gak masih pada kosong Alhamdulillah ya kan nah ini bunganya udah pada mekar semua besti tuh cantik ya kan full dengan bunga tanpa daun kayak bunga sakura lihat mejanya masih pada kosong alhamdulillah gak mengurangi jatah makanku kayaknya kita duduk di dalam aja ya soalnya udaranya berangin dan dingin besti kita lihat ada cowok-cowok ganteng cewek-cewek cantik jadi tonton terus vlognya ya ternyata ternyata besti di dalam udah rame banget warga Turki yang duduk di mejanya masing-masing udah siap dengan menu berbuka puasanya meskipun acara kali ini gak serame waktu book ber yang pertama kali tapi tetep ya disini banyak reporter dan wartawan karena ini akan disiarkan di TV nasional Turki hari ini juga lebih tertib lebih terorganisir gak sembraut kayak kemarin akhirnya ketahuan juga ya besti dari partai mana yang mengadakan book board bersama ini amja komsil tetangga sebelah rumahku besti nah tempat makannya itu ada di sebelah sana kalau bagian di dalam satu kemarin disini ada juga tempat makanannya ini sekarang gak ada besti tadi aku udah keliling nyari kursi dan meja yang kosong ternyata udah gak ada lagi udah sold out semua besti udah diduduki kayaknya kita harus makan di luar aja ya gak apa-apa deh meskipun harinya sedikit dingin berangin dan gerimis tadi nah untuk pengambilan makanannya yang di luar itu di sebelah sana besti di ujung itu sana ada dua tempat satu sebelah sana satu di sebelah sini ayo kita antri kemarin rame banget besti ini sekarang gak terlalu rame tuh liat cowok-cowoknya ganteng-ganteng kan nah masih pada kosong kita liat takjilnya ada apa aja ya ada ini roti ada kurma ada tulumba ya sama kayak yang semalam besti nah itu petinggi dari salah satu partainya datang kita liat ya besti ini petinggi partainya nah ini dia besti another person ini orangnya beda dari yang semalam tapi masih di salah satu partai yang sama ya yang menyelenggarakan acara ini calon anggota legislatif pusat kota Ankara kalau kita di Indonesia kita bilang anggota DPR RI lah ya ini datang bersama dengan istrinya juga didampingi bodyguard dan pengawalnya banyak banget besti aku jadi wartawan dadakan juga mudah-mudahan videoku ini gak di copyright ya atau dibannet gara-gara merecord salah satu partai bodyguardnya tinggi-tinggi banget besti mana tampan-tampan lagi aduh bisa lumayan cuci mata tuh lihat banyak polisi intel disini juga energi energi ve tabi kaynaklar bakan mas sayın alparslan bakan salam muzu teşrif etti hoş geldin sayın bakan selamat geldin 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 gaman besti ada kelihatan gak cowok-cowok ganteng tadi yang aku shoot untung suamiku gak tau bahasanya ya kan diam-diam aja ya banyak kan yang di dalam juga pada keluaran semua tuh besti nyari tempat duduk di luar aja soalnya di dalam udah rame banget ayo kita antri yuk kita lihat hari ini ada apa masakan kasturki untuk berbukanya tadi takjilnya sama ya kita lihat menu utamanya sama gak kalau dari gerak gerinya sama sih besti lihat ada drone ada roti panjang itu lihat tuh besti bas lamanya panjang banget aku ngambil video sedekat ini butuh keberanian diri ya besti soalnya desak-desakan dengan orang pulki karena ini udah acara puncaknya jadi rame banget aku dan suami bukan pendukung salah satu partai jadi jangan salah paham dengan video ini siapapun nanti pemenangnya mudah-mudahan membawa Turki jauh lebih baik lagi amin karena masih ada beberapa waktu besti kita antrinya bentar lagi ya ini kita lihat aja orang lagi pada ngantri dulu lihat besti di belakangku udah rame juga di depanku juga udah rame kita ngantri dulu sebentar disini ngambil sendoknya ternyata besti di sebelah sana baru makanannya antri makanan nah ini dia udah dekat makanannya sama besti kayak yang sebelumnya ada corba ada nasi ada daging sapi nah ini dia besti menu yang didapat dari antrian tadi ada what is this cacik what is cacik yogurt cacik yogurt yogurt with what inside this green sama timun nah ini ada nasi nasi with what is pillow pillow with what is syrie ini dia yang coklat ini syrie nah ini daging sapi ini ada corba jadi ini yang didapat tadi besti nah ini ada takjilnya kurma dan tulumba roti sama aqua karena gak rame orang jadi agak leluasa besti untuk ngambil video pada kosong mejanya kita bisa habiskan satu meja ini semua takjilnya atau kita bawa pulang aja seperti ibu-ibu di plus 62 suka kalau ada makanan berlebih taruh di tas dibungkus udah azan besti kita buka dulu ya bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar terkejut aku tadi itu ada ini peringatan untuk buka puasa itu pakai senapan besti dari beledia yang buat sampai terkejut aku ayo besti kita makan dulu ini aku makan yang manis-manis tulumba namanya tuh namanya yang makanan gratis pasti enak lah ya kan mari makan besti maaf ya besti suamiku tangan fidal jangan nanti kalian bilang kenapa makan tangan kiri ya ini yogurt dikasih dengan serutan timun lumayan lah aku gak begitu suka sih karena yogurt normal kayak gini aku kurang suka pakai roti dulu roti rotinya ini udah dipotong potong cocol begini ini nama chorbanya merge mechorba ini makanannya boleh tambah ya besti dagingnya juga empuk enak tapi apapun dibilang makanan Indonesia lebih enak suamiku nambah lagi besti ngantri yang kedua kali nah nih tambuh cie aku mau tambah juga besti sebelum tutup itu ikutan ngantri besti tapi aku ini ngambil dagingnya aja gak mau nambah nasi alhamdulillah dapat trip kedua yang aku ambil ini nambah dagingnya aja aku gak mau nambah nasi takut gemuk soalnya aku udah naik 10 kilo besti beberapa hari ini makan daging aja kambing ini sapi kolesterol suamiku lahap banget makan ya what is that ditambah garam sedikit itu lihat besti makannya pada banyak banget yang sisa karena kosong gak rame orangnya tuh lihat banyak banget yang sisa biasanya kelakuan ibu-ibu di negara sebelah kan kalau ada makanan sisa seperti ini kalian lihat ini tapi jangan kalian contoh ya dimasukkan semua ke dalam kantongan ini ada kurma dimasukkan ini ada tatletulumba dimasukkan dimasukkan terus dibawa pulang deh jangan kalian tiru ya awas untung aja gak rame orang besti jadi aku bisa buat kontennya lumayan agak leluasa malu-malu lah gak apa-apa sebelum pulang besti kita lihat lagi yuk ke dalam di dalam sini pada habis semua ya en güçlü ülkelerden birisi haline getirecek Türkiye'yi ekonomide enflasyon probleminden geçim sıkıntısından dövizden cari açık probleminden çıkaracak bizim buradaki madencilik faaliyetlerimiz yerli kömürümüz yerli kömürden ürettiğimiz elektrik santralinde incelemelerde bulundu diğer sanat kuruluşlar geçti kurulanda başkanımın yanında geçti kurulanda başkanımın yanında bunu altı milyon buna çıkaracağız ayı beşlik bunu çıkarabilmek için dediğim gibi mutlaka istihdamı tırmamız lazım daha çok madencil kardeşimize ihtiyacımız olacak inşallah kuralara gençler iyi ticaret şahlarına daha iyi koşullarına ticaret edebilecek inşallah Allah'a ticaret ditunggu ditunggu sekali lagi bunganya aku kasih lihat sama kalian cantik kan secantik diriku bye bye thank you for watching assalamualaikum do selamat menikmati